Ini juga gak lazim, ini tulisan darah kan anda? Iya Tadi kan anda sempet bilang Makhluk yang menghantar ya kak Karena ini jelas banget kalo Tasha di ruangan ini Banyak sekali penumpukan kepala-kepala hewan Karena memang rumah ini sudah lama tidak ditempati Jadi Kan anda, kan anda, kan anda Eh, eh ada suara Dilempar Ya Ada kecil gitu ya Ia kecil Sosok temkuan yang sepertinya dikepuk Masa kita bisa semakin dekat Asafirwala Kayaknya dari kamar tadi Awas, awas, hati-hati Ati-hati jatuh Di belakang juga, ya Barusan Ada suara seperti Tangan dengan kuku yang panjang Kayak mencakar sesuatu Aku lihat Ada ruangan disini Ada ruangan, tapi kecil banget Untuk apa ya? Hati-hati Hati-hati Lampelan kan anda Eh, kita bisa masuk gak sih ini? Tasha gak apa-apa Ya, kita sama-sama lihat ya Jadi disini Ada sebuah ruangan kecil Yang sebetulnya kalau Seorang manusia berdiri pun Bahkan seperti Kak Den berdiri Itu pasti nabrak Pasti iya mentok Jadi emang bukan Untuk Ukuran manusia gitu ya Betul Atau mungkin barang-barang aja disini Tadi kan anda sempat bilang Makhluk yang menghantar ya Kak Karena ini jelas banget Kalau Tasha di ruangan ini Banyak sekali Penumpukan kepala-kepala hewan Ketika mereka akan menyediakan nyawa Atau jiwa Untuk dihantarkan Kepada yang mereka percayai Mereka akan menaruh Kepala Potongan kepala Dari hewan tersebut Sampai membusuk Dan menjadi tulang Itu di dalam sini Di sini Dan tidak ada Boleh Satu orang pun menginjakan kaki untuk masuk Jadi harus Bener-bener Orang yang melakukan perjanjian tersebut Harus masuk Di dalam sini ada sosok Makhluk yang Menyantap hewan Dan dia sempat bilang Mana? Mana? Persembahan lagi? Iya Karena memang rumah ini sudah lama tidak ditempati Jadi Kananda Kananda Astagfirullahaladzim Awas jatuh Kak Den Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kananda lagi ngejar sosok seperti jengok Dan sosok ini ada di atas itu ya Kananda Kananda kamu lagi mau ajak dia untuk bicara? Di dalam lagi Yang ini Eh eh Jangan disitu boleh dibawa gak sih? Takut jatuh Gak apa-apa Tasya boleh tolong bantu? Boleh Kasih bahaya banget Gak apa-apa Tasya Awas jatuh Awas jatuh Awas jatuh Awas jatuh Awas jatuh Aduh bahaya banget Dibawa aja deh Oke Tak peduli berada di atas loteng dengan sekuat tenaga Dan Ananda menggunakan energinya untuk melakukan komunikasi dengan sosok menyerupai jengklot yang menjadi salah satu penentu rumah Di tengah-tengah situ Itu pas banyak kayu itu Ada sosok yang mungkin Tentang Invisis membantu jelaskan bahwa Sosoknya kecil Bisa kita bilang bentuknya itu kayak jengklot Tapi bukan jengklot Tapi bentuknya emang sosoknya kayak jengklot Kecil-kecil banget Jadi Di sini ada dua makhluk Jadi ada dua makhluk yang di dalam itu adalah yang biasa untuk Memakan hewan-hewan Bisa kita bilang Sajen atau persembahan yang kayak kepala sati Kepala kambing Itu ada di dalam situ Pada saat kita ngebahas sosok itu Tiba-tiba Di atas itu Muncul sosok yang Visi tadi dijelaskan soal Bentuknya itu kayak jengklot Dengan dia mengecil Bahkan suatu saat dia bisa Besar sekali Berubah-ubah wujudnya Iya Apa mau ngomong apa Pelan-pelan 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 Kak Eh aku takut deh kabel tau itu Pelan-pelan Apa sama bangunannya itu Apa hubungannya sama bangunannya itu kabel Dia lagi nyampein sesuatu sih Kak Chet Jadi Makhluk ini Di bawah itu ada salah satu bangunan Kalau yang saya lihat adalah Bentuknya kayak pendokoh Dia bilang Saya suka diminta sama yang suka kumpul disana Pendokoh itu juga Oh Gini aja kan anda Gak apa-apa Karena dia udah kasih tau Kalau gak ada ruangan disana Lebih baik kita semua turun Kita deketin ruangannya ya Coba kita eksplor kesana Coba kita eksplor kesana Ya kita turun aja Lampuannya Ini gak apa-apa dukanya biar disini Oke Oke Lampu Lampu di belakang ya kanan Lampu di belakang ya kanan Oh sini mungkin ya Sini kan ya Tapi banyak rumput loh Gak apa-apa ya Pelan-pelan lah sih Iya Di sini Iya Hati-hati Masya Iya ya Di situ ada sosok Jadi jalannya hati-hati Pelan-pelan kananda Kananda pelan-pelan Dia sedang duduk disini Dengan kaki Kaki yang Menguncang Menguncang Di samping ini Dia sedang duduk Sosok wanita Dengan Pakaian-pakaian Putih Tapi Banyak bercaknya Iya Bisa kita bilang Dia Sempet menjadi kegembangan kecelakaan Kecelakaan Apa Dia komunikasiin ya Kira-kira kecelakaan apa Mungkin Penimpanya Di depan bangunan ini Ada jalan Dia sempat Mengalami kejadian Kecelakaan di depan bangunan ini Jatuh mungkin Atau Enggak Ke... Kelindes Hati-hati Kenapa 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 Kamu jangan nyaris jauh Tata saya Diem aja Kita turun yuk Jalan-jalan Jalan-jalan Ini kelihatan dari lokasinya aja banyak banget semak belukar Jadi kayak udah lama banget gak keurus ya Karena Sebenarnya Pada saat rumah ini masih ditinggali oleh pemilik pertama Ini tuh gazebo belakang Iya Jadi kayak Ada tempat untuk mereka bersantai melihat ke belakang Dan Benar katakan anda Ini pilar sebenarnya penghubung Tidak ada pilar-pilar Dan ini tuh kayak ada teras belakangnya gitu Tasha Tapi memang sudah hancur Di tanah saat ini kita berdiri Itu menjadi tanah penanaman Untuk tulang lulang dari hewan Badan hewan Ketika kepalanya akan dipersembahkan Dan dikirimkan bagi makhluk yang Tadi memberikan informasi langsung Betul Badannya itu memang harus disini Karena memang permintaan dari Makhluk penguasa di gunung tersebut Kepala dan juga badan memang harus dipisah Kepala akan ditaruh di ruangan yang tadi kita sudah eksplor Betul Dan tulang lulang kepala Badannya itu ditanamkan di bawah sini Mungkin aroma yang kita tadi cium di salsat ruangan yang di dalam itu adalah bangkai dari hewan-hewan yang dipersembahkan untuk penyembahan itu tadi Betul Karena tadi kan kita membuka pintu dimensi untuk kita dapat merasakan auranya ya Dan memang benar katakan anda sosok di belakang itu bercerita bahwa sebenarnya dia adara samara yang sangat besar Karena dia itu pada saat naik motor Ini adalah korban kecelakaan di depan yang sudah 7 tahun silam-lamanya kejadiannya meninggal di tempat di depan Pada saat itu suami dan istri laki-laki dan perempuan Dan ini jujur aja Tasya pada saat tadi kita ke depan Udah ada yang nungguin kita di depan sana Kayak di bangunan itu kayak ada yang sudah menunggu kita Penusuran kami di lokasi bekas gazebo halaman pelakang yang banyak tertanam bekas tulang hewan persembahan pun Berlanjut demi menguak misteri dari sosok para korban Yang diduga sengaja dikorbankan melalui kecelakaan oleh pemilik rumah Demi memperkaya diri Ini dari segi bangunan ini juga udah kelihatan beda ya Beda tema sama yang rumah di dalam tadi ya Iya Permisi Eh Gak apa-apa Chris gak apa-apa Aman Kita coba masuk ya Permisi Kan ada kamu mau komunikasi disana atau kamu mau tarik ke depan Kamu lantas Oke Jadi Di bangku itu Ya tadi sampai saya ajak itu Datangi Ada sosok kakek kakek tua Sangat-sangat tua sekali Dia hanya duduk disitu Tapi dengan pakaian-pakaian yang bisa kita bilang bukan dengan udeng-udeng Tapi dengan topi Dengan topi biasa lah ya Tapi dia menggunakan tongkat Waduh itu parah banget Itu anaknya belum ada sepuluh Tapi itu kayak ditempelin Memang wajahnya kayak anak bayi Wajah bayi Tapi kayak diselemuti wajah yang lain gitu Sini kayak komunikasi ya Sini Sini ya bidangnya Ya Dia bilang sama kita Kamu Kenapa ngebahas tempat yang ada di atas itu katanya Jadi Bangunan yang tadi sempat kita bilang tempat Penyimpanan kepala Iya Persembahan kepala sabdi atau kepala kambing Itu satu line sama ini Jadi bangunan Oh iya satu garis lurus Betul Betul Dia satu jalan segini Iya iya betul Betul Jadi Disini Dia sempat mengatakan sama saya Dulunya itu tempat kumpul Bisa kita bilang petinggi-petingginya Jadi mereka berkumpul disini Dan memantau bangunan yang ada disana Sambil memantau Eh Eh ada suara Dilempar Ya Ada kill gitu ya Memantau bangunan yang ada disana Kenapa Ada pos yang di sebelah Yang di sebelah sini Ini pos untuk penjaga Pos penjaga Pos penjaga Jadi tidak bisa Siapapun bisa masuk ke bangunan yang di Nah Penjaganya dalam bentuk roh juga atau Dulunya itu penjaga yang dia Hanya Penjaga gohip Tapi penjaga Manusia sebelumnya Sebelumnya Nah Untuk ritual Tapi mungkin sekarang Diisi dengan makhluk-makhluk Oh iya Tadi kan bilang disini tuh Menumbalkan Atau memberikan persembahan Berupa hewan Tapi dengan kasus Perempuan yang meninggal Yang 27 tahun tadi Dalam keadaan hamil 5 bulan itu Itu menjadi Persembahan juga Atau Kebetulan kasus itu Bahkan sebenarnya Tasha Bukan cuma dia Jadi gini Hewan itu merupakan simbolis Ketika Katakanlah Aku adalah orang yang menganut Ilmu tersebut Maka aku akan menjanjikan Bahwa aku memberikan Tiga nyawa sekaligus Nah Tiga nyawa itu akan aku gambarkan Dan aku kirimkan Kepala hewan Ditaruh di ruangan Yang tadi sempat kita eksplor Lalu Akan aku berikan Atau aku dapat Gambaran seperti Mungkin kamu harus Memberikan minuman Kepada orang Yang kamu tuju Untuk menjadi korbannya Atau mungkin Kayak berbusa Iya Kamu harus menawarkan Secara jelas Kamu akan mendapatkan Uang sebesar ini Asal kamu Apa ya Sengaja mencelakai Pasangan kamu Jadi sebenarnya Orang-orang yang menjadi tumbal Itu adalah orang-orang yang sama sekali Tidak tahu menaw Tentang perihal ini Iya Jadi dia tidak tahu sama sekali Dia tidak terlibat Tapi dia adalah orang luar Yang menjadi korban Iya Yang Memang sudah menjadi pantauan Dari makhluk-makhluk yang dari tadi kita temuin Sebenarnya ini adalah ruangan yang tidak sembarang orang untuk datang Dengar nggak? Ada langkah kaki Ada seperti Seretan kaki Dari belakang Gerak Dan mungkin Kayaknya sih kan Anda Emang benar mereka sudah Kepalang kita bongkar Iya Secara jelas bahwa sebenarnya Tempat luas ini Bukan tempat kesugihan Melainkan ini memang penyalahgunaan Ajaran Satu ajaran Iya Aku pengen nanya juga Mungkin karena dari tadi Fris ataupun Kak Den sempat menemukan berbagai wujud Iya Tapi kan kalau kalian ini memang memiliki kemampuan spesial Atau khusus yang sensitivitasnya itu tinggi Tapi mereka tuh sering nggak sih Menunjukkan diri Untuk orang-orang biasa gitu Seperti Tasya dan teman-teman yang lain Iya Jadi gini Apa kayak Jadi Belum lama ini sempat ada kejadian Ada yang mungkin yang penghuni tempat ini Penghuni bangunan saat ini Dia sempat dikasih Lu mau uang nggak? Kalau mau uang gue minta itu Terakhir gue ingat yang dia keserupan itu mereka tawar Tukaran gue sama duit Jadi mereka bilang sama dia kan Mereka mau ambil gue Terus nanti mereka kasih dia duit sama Apa mas yang banyak Tapi kita kan udah menjelajah ke Berbagai ruangan yang ada di rumah ini Bahkan sampai ke ruangan yang terpisah Dari rumah ini sendiri Aura mana yang paling dirasa kuat Keberadaan makhluk-makhluk itu sendiri Kalau untuk yang paling kuat disini Disini Karena memang dari bangunannya juga udah beda Betul Kalau rumah tadi modern Ini dari pintu depannya aja udah Sangat beda ya Dengan aksen Dan menurutku ini juga Ada banyak aksara yang tertanam Ya Karena kalau tadi sempat ditemuin sama kananda Aku yakin ada ikatannya atau ada korelasinya terhadap bangunan ini Dan aku setuju juga sama kananda Bahwa tempat yang paling kuat menurutku adalah ini Disini Karena emang selain masih kesana Satu jalan sama bangunan yang bisa kita bilang Untuk persembahannya kepala-kepala itu Ya Terti Pemirsa Selesai sudah Rasanya kita penusuran Di rumah ini Yang terkenal dengan mitos rumah pesugihan di daerah Tapos Dan ternyata memang benar adanya ikatan antara manusia dengan makhluk gaib Namun ini lebih ke bukan kesugihan Betul Melainkan Ajaran sesat mungkin ya Antara penukaran sesuatu yang kita minta Entah itu uang atau apapun itu Dengan Memakan tumbal atau korban Baik itu hewan ataupun manusia Manusia